Hai guys, balik lagi sama aku Yeni Rafika Hari ini aku lagi ada di Marrakesh Jadi Marrakesh ini itu adalah restoran Maroko yang ada di Jakarta Tepatnya ada di Senopati, Jalan Walter Monsidin nomor 39 Lokasinya ini persis ada di Jalan Raya Dan kalau kalian lihat di seberangnya itu ada restoran Korea Bonga Begitu kita masuk ke dalam restorannya Kita bisa menemukan spot foto dengan tulisan Marrakesh Cuisine from Morocco Ini kebetulan banget pas aku sampai sini Benar-benar nggak ada yang lagi makan di sini Dan kalau misalnya rame sih kayaknya agak kurang nyaman ya Soalnya ini mejanya agak dempet-dempet gitu Dan nggak safe juga sih kayaknya kalau kita makan yang di bagian sini itu Nggak di jarakin mejanya Tapi kalau lagi sepi gini sih nggak masalah lah ya guys Terus di sini ada kayak ruangan VIP-nya gitu Dan karena restorannya lagi sepi Jadinya aku request ke waiternya untuk makan di sini Karena selain lebih private tempatnya Terus interiornya juga aku lebih suka gini daripada yang di luar tadi Oh iya kalau kalian adalah anggota Ormas Islam Kalian bisa dapat diskon 10% loh dengan nunjukin kartu ke anggotaan kalian Sekarang kita masuk ke menunya ya Di sini aku pesen mandi rice yang lem Dan ini nasi mandinya ada 3 ukuran Tapi aku pilihnya yang small aja Terus aku pesen juga yang biryani rice chicken curry Dan ini cuma ada 1 ukuran ya Next aku pesen yang grill kofta Isinya ini ada 3 tusuk Dan aku pesennya yang lem Kalau kalian nggak mau lem Kalian bisa pilih yang beef juga ya Dan untuk dessertnya Aku pesen yang khas timur tengah Namanya ini Um Ali Tadaaa Ini grill kofta-nya harum banget Terus di sampingnya ada kentang goreng Salat sama ada sausnya Waduh-waduh ini nasi mandinya juga menggoda banget nih guys Di sampingnya ini ada acar, sambal merah Terus ada timun sama tomatnya Ini wanginya enak banget loh guys Terus juga lemnya harum banget Kayaknya sih mantep sih ini rasanya Lanjut Ini adalah biryani rice chicken curry Dan yang paling menarik itu kayaknya sih bagian cheese-nya ya Soalnya bakal melted gitu kayaknya di mulut Selanjutnya untuk minumnya aku pesen yang morocanti Jadi morocanti ini khas dari Maroko Dan diminumnya ini pake daun mint Kalau menurut kalian yang paling enak yang mana? Ayo Coba komen di bawah ya Sekarang kita mulai dari grill kofta-nya dulu ya Soalnya tadi yang pertama datang itu grill kofta-nya Jadi grill kofta ini tuh kayak semacam skor dari Maroko Yang dimasaknya ini pake rempah-rempah Dan karena tadi aku pesennya yang len Jadi daging yang dipakein itu daging giling domba Terus ini ukuran skornya juga gede banget Dan untuk rasanya sih lumayan enak ya Soalnya nih dagingnya kayak juicy gitu Pas digigit Terus ada wangi bawang bombay Daun ketumbar sama bawang putihnya Dan bau rempah-rempahnya juga berasa Cuma gak strong banget Jadi gak bikin enak gitu makannya Lanjut lagi aku mau cobain kentang gorengnya Dicocolin pake saus merah yang tadi disediain di piringnya ya Wow ini kentangnya enak sih Padahal aku kira ini rasanya bakalan biasa aja Kentangnya ini diluarnya garing Tapi di dalamnya tuh tetap lembut Sausnya yang merah tadi juga mantep banget sih rasanya Terus sekarang aku mau cobain nasi mandinya Dan ini kalian bisa liat ya lemnya Ini aku ngambil daging lemnya dipotong pake sendok dong Udah bisa langsung kepotong ya Tapi tulangnya gede-gede Jadi daging yang kita dapet cuma sedikit Ini langsung aku sendokinnya nasi sama lemnya Dan langsung aja kita cobain Ini aku gak lebah ya guys Enak banget nasi mandinya Dagingnya empuk banget Terus wangi lemnya tuh kas banget Terus nasinya juga wangi rempah Tapi wangi rempahnya ini bukan tipe yang strong gitu ya Dan nasinya ini aku suka banget Soalnya gak keras Terus gak lembek juga Jadi pas deh rasanya Terus aku mau cobain sambal merahnya Dipakein nasi mandinya ya Bedeh sambal juga enak nih guys Mantul sih ini udah porsinya banyak Terus rasanya juga enak-enak semua Lanjut lagi kita cobain yang biryani rice chicken curry-nya ya Dan yang pertama aku mau cobain nasinya dulu Ini warna nasinya lebih pekat Daripada yang nasi mandi tadi Tapi dia gak terlalu berminyak Ini nasi biryani-nya Wangi rempahnya tuh kuat banget Dan kayaknya sih aku lebih suka Yang nasi mandi tadi Daripada yang ini Tapi kalau kalian orangnya suka Sama bau rempah yang kuat Mungkin kalian akan Fine-fine aja sih Makan yang nasi biryani ini Sekarang lanjut ya Kita cobain ayamnya Ini cheese-nya lumayan tebal nih guys Dan dia ayamnya kayak Semacam chicken cutlet gitu ya Digoreng pake tepung Terus atasnya dikasihin mozzarella cheese Nah ini dia ayamnya guys Langsung aja ya kita cobain Aduh ini ayamnya juga enak guys Kalian mesti cobain deh Aku kira bakal biasa aja tadi Rasa ayamnya Soalnya kan aku expectnya tadi Nasi biryani-nya itu Lebih enak daripada ayamnya Tapi ternyata Malah ayamnya ini yang lebih enak Dan ayamnya ini itu Di luarnya garing Terus dalamnya tender banget Dan mozzarella cheese-nya itu Melted-melted gitu guys Pas masuk ke dalam mulut Aduh enak banget deh pokoknya Ini aku gak tau kenapa Baru makan satu potong aja kok Rasanya kayak ketagihan gitu ya Pengen nambah-nambah terus Gak tau ini karena lapar Apa karena emang enak ya ayamnya Kalian yang lagi nonton video ini Ada yang udah pernah coba Belum makan disini Kalau udah ada Coba komen di bawah ya Rasanya enak apa enggak Soalnya aku bingung Kok dari tadi aku makan Makanannya enak-enak semua ya Terus sekarang aku mau cobain minumannya Ini itu morocanti ya Ini gelasnya kecil-kecil imut gitu ya guys Dan ini minumnya ini pake daun min Sekarang aku mau tuangin dulu ya daun minnya Ke dalam gelas Ini karena daun minnya dipisah Jadi kalian bisa tentuin ya Kalian mau pake daun minnya banyak atau sedikit Sesuai dengan selera kalian Nah ini daun minnya udah aku tuangin ke dalam gelasnya Sekarang tinggal kita tuangin aja ya T-nya Ini kalian kalo mau nambah T-nya bisa banget ya Tapi free refillnya cuma satu kali ya Dan sisanya kalian ya harus nambah duit lagi Dan ini gelasnya ada kayak sarungnya gitu ya guys Jadi pas kita tuang T-nya dan pas kita pegang Gak bakalan kepanasan tangan kita Ini sarungnya bisa kayak dibuka pasang gitu ya Jadi kalo gak pake sarung kayak gini jadinya Minum ya guys Ini tehnya rasanya unik ya guys Soalnya aku belum pernah sih nyobain teh yang rasanya Aromanya tuh kayak gini Dan kalian bisa minum tehnya ini pake gula Ataupun tanpa gula Karena mereka udah menyediakan gula gitu Jadi gulanya ada kayak gula pasir Terus ada gula jagung juga Tapi kalo aku sih lebih prefer gak pake gula Jadinya aku bisa ngerasain wangi tehnya itu kayak gimana Dan setelah aku rasa-rasa dan inget lagi Ini rasanya itu mirip kayak kumis kucing Cuma bedanya kalo ini itu dipakein daun min Jadi ada rasa min-minnya gitu Aku juga suka sih sama rasa morokantinya ini Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing Kalo aku bilang enak juga mungkin belum tentu cocok buat kalian Yang terakhir ini ada dessertnya Namanya ini Um Ali Jadi Um Ali ini itu dessert yang terkenal ya Kalo di Timur Tengah Dan isinya ini itu ada krosong pudingnya Dan diatasnya itu ada potongan kacang almond Terus ada kacang pistachio-nya Sama ada kismis dan juga kelapa kering Dilihat dari penampakannya sih enak ya guys Ini pas aku aduk-aduk juga wanginya udah semerbak banget Dan ini disajikannya panas Bukan tipe dessert yang dingin gitu ya Aku cobain dulu ya guys Um Ali-nya Jadi ini Um Ali-nya itu wanginya tuh kayak wangi vanila Dan rasanya itu mirip kayak kalo kalian pernah makan bread pudding Teksturnya itu kayak roti Tapi yang rotinya itu lembek Kayak udah kena air gitu Becek Tapi ini beceknya itu yang enak ya Karena ada krimnya yang kayak meresap ke rongga-rongga rotinya Ditambah lagi atasnya ini kan ada kacang almond Pistachio sama ada kelapa keringnya Jadi menambah kelezatan dari si Um Ali-nya ini Cuma sayangnya kalo menurut aku sih ini terlalu manis Oke guys aku udah selesai makan Terima kasih ya udah nonton video aku Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Keseluruh social media yang kalian punya Kalo kalian punya rekomendasi makanan yang harus aku coba Kalian komen aja di bawah Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya Bye guys